Halo guys, saya mau menanggapi apa yang dikatakan oleh teman kita ini ya Kalau dibilang mengurangi juga rasanya kurang tepat Karena pada tahun 70 Masehi ada konsili Yamnia Dimana Yahudi mempunyai hanya PL berjumlah 39 Saya jelaskan ya kawan-kawan Teori konsili Yamnia yang mengatakan Yahudi Itu menetapkan kanon, itu spekulasi Karena apa? Kanon Yahudi itu baru terjadi sekitar tahun 200 Masehi Mengapa di konsili Yamnia tidak ditetapkan? Karena mereka ada banyak kelompok Ada kelompok saduki, ada kelompok farisi, ada kelompok yang lain lagi Sehingga mereka berbeda-beda atau terpecah-pecah dalam menentukan mana kitab yang mereka akui Misalnya ada yang hanya mau 5 kitab saja Ada juga yang hanya mau juga 5 kitab dan para nabi dan lain sebagainya Nah, sementara kitab kekristenan itu berasal dari Septuaginta Nah, Septuaginta terutama perjanjian lama itu kan dikanon oleh gereja katolik Septuaginta ini terdiri dari 46 kitab Dan kitab Deuterokanonika yang mereka sebut di abad ke-16 itu Termasuk di dalam bagian perjanjian lama Bahkan kalau kita mau jujur Dalam penemuan Dead Sea Scroll Di situ kita mengetahui bahwa Yang mereka sebut Deuterokanonika itu merupakan bagian dari perjanjian lama Dan dari Dead Sea Scroll ini kita tahu Bahwa dari situlah kita ketahui Orang-orang Yahudi belum mengkanon kitab yang mereka punyai Hanya merupakan sekumpulan kitab-kitab Yang belum ditetapkan kanonnya Nah, bagaimana terjadi kanon perjanjian lama Ditetapkan dalam 3 konsili Termasuk perjanjian baru Dimana Uskup Melito pertama-tama berusaha secara pribadi Untuk mengumpulkan kitab-kitab itu Tetapi tidak terjadi karena beliau keburu meninggal dunia Lalu kemudian Santo Agustinus, Santo Hieronymus, dan beberapa Santo yang lain Mencoba juga mengumpulkan Namun, secara pribadi-pribadi itu tidak mempunyai otoritas Maka dikonsilikan di dalam Konsili Roma tahun 382 393 Konsili Hippo Dan 397 yang final di Kartago Dan itu ditetapkan oleh otoritas gereja oleh Paus Damasus pertama Sehingga mempunyai legalitas untuk dipakai di seluruh umat Kristiani Jadi harus ada legalitas penetapannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!